Halo assalamualaikum welcome back to my YouTube channel teman-teman di video kali ini aku mau memasak apa yang namanya kalau di Jawa itu pondo tapi kalau di tempat aku di Cianjul itu namanya tunas kelapa atau humbut ya nah bahan dan cara-caranya seperti apa ikuti terus videonya ya terima kasih buat yang sudah ngeklik video ini dan buat yang baru bergabung juga terima kasih banyak jangan lupa like comment share dan juga subscribe ya bagi yang belum subscribe ayo ini tunas kelapanya kita potong-potong dulu ya siapkan air di paskom ini ada daunnya juga kita pakai ya bagian daunnya tapi kalau daunnya kita rebusnya ke belakangan ya daunnya kita rebus selagi kita memotong siapkan air ya air mendidih ya selamat menikmati dan ini empuk banget kita potong-potong ya kita lihat bagian yang paling empuk kalau yang empuk kita rebus nah ini nanti jaunnya kita rebus belakangan ya jadi kalau ini udah empuk baru masuk ini kita cuci bersih dulu baru setelah itu kita rebus ya ini nanti dicuci bersih dan ini hasil tunas kelapa yang sudah direbus ya teman-teman langsung aja kita siapin bahan-bahannya atau bumbu-bumbunya ya oke dan ini ada tambahannya ceker 1 kilo ya santan sebanyak 500 ml burung berisik banget ya nah ini untuk bumbu halus mungkin teman-teman bisa screenshot ya aku juga kasih tambahan 100 gr kelapa yang disangrai atau serundeng yang ditumbuk nah seperti ini kayak untuk bikin rendang ya ada kaldu cabai juga yang dihaluskan kenapa cabainya dipisah disatuin sama yang itu ya susah nah itu karena nanti ada yang mau makan tidak mau pedas ya teman-teman jadi kalau teman-teman mau kedoyan semua keluarganya pedas jadi bisa disatukan dengan ini ya bumbunya cabainya tapi ini aku pisahin nanti di akhir cabainya akan aku goreng dan akan aku campurin ya setelah sayurnya diambil sebagian oke masukkan kaldu dan juga ininya ya serundeng masukkan kaldu masukkan santannya lalu aduk-aduk dan ini kita tuang ke apa pondo atau tunas kelapa yang sudah direbus ya teman-teman lalu setelah itu masak lagi selama kurang lebih 15 menit sampai bumbu meresap gitu ya dan ini belum aku kasih cabai ya karena nanti akan dipisahkan dulu ini banyak banget ya ini belum selesai jadi kita masukkan goreng cabainya belakangan ya biar warnanya ngejreng cantik banget dan ini tinggal nyurutkan airnya ya ini airnya masih ada karena memang dari pondo ini atau tunas ini mengandung air ya teman-teman ini setelah cabainya masuk warnanya sangat cantik ya ada buah jatuh ada di atas buah mangga karena di atas saya ini banyak buah mangga teman-teman warnanya jadi cantik setelah cabai masuk oke ini tinggal disurutkan aja ya dan silahkan koreksi rasa untuk yang suka asin tambah garam tambah kaldu mungkin yang suka agak manis tambah gula dan ini dia hasil masakannya ya teman-teman sangat banyak ini akan aku bagi-bagikan juga ya ke para tetangga dan saudara terima kasih banyak sudah menonton videonya dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe bagi yang belum subscribe jika ada pertanyaan seputaran masak pondo silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh